Orang pelit itu sulit menjadi kaya karena problem krisis kepercayaan. Nomor satu, karena orang yang pelit itu menghabiskan banyak waktunya untuk keuntungan kecil-kecil itu dihitung terus. Karena waktunya habis untuk menghitung keuntungan sekeping, dua keping terus, sehingga waktunya tersita dan tidak mampu melihat peluang-peluang yang ada di depan matanya. Terus yang kedua, orang pelit itu sulit membina kepercayaan pada relasi maupun pada karyawannya sendiri. Padahal kalau orang mau menumbuh kembangan usahanya itu, dari tangannya yang cuma dua ini kan harus ditambah lengan-lengan atau tangan-tangan yang lebih panjang. Supaya jangkauan pada segmen pasar yang diharapkan itu bisa tercapai, usahanya bisa berkembang. Nah, tangan-tangan yang dia gunakan untuk memperpanjang ini kan dari karyawan-karyawannya. Tetapi karena saking pelitnya, dia memberi gaji sekecil-kecilnya. Tidak memberi penghargaan pada karyawan yang berprestasi. Dan karyawan pun akan gampang keluar masuk di perusahaannya. Jadi turnover-nya karyawan itu cukup tinggi. Nah, kalau karyawan itu karyawan yang berprestasi, sesungguhnya bisa membantu mengembangkan usahanya, pilih ikut keluar tentunya merugikan perusahaannya sendiri. Terus yang ketiga, orang pelit itu akan sangat eman-eman, sangat tidak rela kalaupun dia menginvestasikan. Hasilnya, keuntungannya, untuk investasi yang lebih besar dan lebih baik. Jadi banyak peluang di depannya yang disiasiakan karena inggan rugi. Keingganan untuk rugi, tidak mau rugi sebentar, demi keuntungan yang lebih besar itu membuat usaha tidak berkembang. Jadi kalau mau sejahtera, kurangi dulu sifat pelitnya. Karena dalam bisnis, dalam usaha itu yang paling dibutuhkan itu adalah kepercayaan. Teras, baikpun itu intern dengan karyawan maupun dengan relasi.